Terima kasih yang masih di AINU sore pemirsa. Hari ini DPR dan KPU mengesahkan peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah yang mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan disahkannya PKPU ini, maka peluang Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta dengan diusung PDI Perjuangan semakin terbuka lebar. Minggu pagi Komisi 2 DPR menggelar rapat bersama KPU Bawaslu, Menkumham, dan Mendagri di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Komisi 2 DPR mengetok perubahan peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah. Isinya menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat pencalonan kepala daerah. Memang betul kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi kena lihat dinamika, saya merasakan betul keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian dari masyarakat Indonesia. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan, nanti dikhawatirkan ada penyipangan-penyipangan. Dan itu kan membuat kita menjadi pro-kontra di antara kita. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan. Dan Alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui, karena ini hari libur. Dengan disahkannya PKPU yang mengakomodasi putusan MK, maka harapan Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta kembali terbuka. Sabtu siang, Anies menyambangi kantor DPD-PDIP Jakarta untuk membahas visi misinya dalam memajukan Jakarta. PDIP yang mengantongi 14,15 persen suara di Pileg DPRD DKI Jakarta bisa mengusung calon gubernur sendiri. Hal-hal yang menyangkut Pilgada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya di luar kemenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Pak Bumega kan bilang kalau Pak Anies mau ditukung, Pak Anies mau atau enggak, menurut sama Bumega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama. Bebas pasti. Ya kita menyamakan kita punya visi dan misi, bagaimana kita mengawal, ada persamaan kita punya pandangan, bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak Nies kan tadi hangat banget ya Pak Salaman, ya senyumnya gitu, apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI. Insya Allah. Insya Allah ya. Sementara itu sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, mempertanyakan kepatuhan Anies jika seandainya resmi diusung PDIP. Tim Liputan Ainews melaporkan. Dan pemirsa untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan politisi Partai Golkar, Dave Laksono, dan pengamat politik Adi Praitno, serta kami juga masih menunggu juru bicara PDI Perjuangan, Aryo Senobagaskoro. Saya sampai terlebih dahulu, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Baik, tampaknya sudah bergabung juga Mas Eno. Kalau begitu saya ke Mas Eno terlebih dahulu, Mas Eno ini dua hari lagi pendaftaran pilkada sudah dibuka. Kenapa masih belum ada keputusan resmi mengusung Anies Baswedan atau tidak? Ya karena memang butuh proses dalam mengambil keputusan terkait Jakarta. Jakarta ini kami anggap sebagai center of gravity politik nasional. Belum tentu siapa cepat dia dapat. Bisa jadi malah dengan kami menunggu aspirasi masyarakat ditajamkan semakin tajam, maka mendekati pendaftaran nanti ini akan semakin banyak masukan yang kita terima. Nah, tapi kan hilalnya sudah sebenarnya kelihatan jelas. Artinya masyarakat Jakarta melalui berbagai survei itu menyatakan keinginannya untuk melihat bagaimana tokoh-tokoh yang punya pengalaman dan rekam bijak di Jakarta untuk menjadi calon gubernur itu kira-kira siapa saja. Tidak ingin ada pasangan calon tunggal karena faktanya survei yang ada di terkait dengan Pilbuk Jakarta ini sangat kompetitif. Setidaknya selalu ada nama Pak Anies Baswedan, Pak Ahok, kemudian Pak Ritwan Kamil. Artinya ini sangat kompetitif, angka-angkanya sangat kompetitif. Maka dari itu tentu PDI Perjuangan akan mengambil rujukan kehendak rakyat tersebut untuk memutuskan siapa calon gubernur dan calon wakil gubernur kami. Masih ada momentum, tapi tentu kita harus melakukan kalkulasi politik yang matang. Karena kita tahu di politik ini tidak selalu satu tambah satu sama dengan dua. Jangan-jangan karena ada irisan-irisan tertentu, ini ada hasil-hasil akumulasi politik yang berbeda. Nah, mitigasi resiko ini yang harus kami siapkan, meskipun secara keseluruhan mesin partai kami sudah bersiap-siap, siapapun nama yang nanti kami umumkan, semuanya akan segera bergerak untuk memenangkan. Saya rasa itu, Pak. Apa yang masih menjadi pertimbangan? Nampaknya masih tarik ulur dengan Anies Baswedan, Mas Enol. Bukan persoalan tali ulur, tapi kita mengetahui bahwa saya yakin betul bahwa Pak Anies Baswedan dan semua tokoh lain di luar eksternal BDI Perjuangan sangat menyadari dan menghargai posisi bagaimana kami semua sebagai partai politik tentu punya mekanisme masing-masing. BDI Perjuangan, kaedah politiknya sebenarnya simpel. Asalkan mau nurut dengan ideologi Pancasila, mau nurut dengan konstitusi, mau nurut dengan mekanisme kepartean, kami punya mekanisme kadrisasi dan seterusnya, maka kalau itu ketemu frekuensinya bisa jalan bareng di dalam pemilih. Sesimpel itu. Tetapi kan ada proses, ada kaedah yang harus ditaati di sana. Sehingga tentu kami nggak bisa tergesa-gesa, tidak hanya Jakarta sebenarnya, bahkan di Jawa Timur, di Jawa Tengah, itu kami masih belum mengeluarkan di Jawa Barat sampai sekarang dulu. Jadi prosesnya masih berjalan, tetapi kami pastikan akan mengusung calon di daerah-daerah tersebut. Oke. Bang Dev Laksono, peluang besar Anies diusung PDI Perjuangan. Adakah ini menjadi ancaman untuk koalisi besar yang sudah dibentuk? Kemarin itu Pak Ridwan Kamil baru datang ke DPD Golkar DKI, didampingi Pak Suswono selaku calon wakil gubernurnya beliau. Dia dibicara dengan seluruh jajaran infrastruktur Golkar DKI, sampai dengan tingkat kesamatan, para anggota DPRD yang terpilih, yang akan dilantikin calon besok siang. Beliau ditanya sama masyarakat juga, bagaimana kalau misalnya Pak Anies maju, dia nyatakan bahwa dia pernah maju pilkada dengan 8 calon, dia pernah maju pilkada dengan 4 calon, Alhamdulillah selalu menang. Jadi ya siapapun yang akan maju sebagai pesaing beliau, Golkar tidak akan menggeserkan pilihan, kita tetap mendukung kader kita, yaitu Pak Ridwan Kamil, dan kita sudah sepakati dengan 12 paket lainnya, 11 paket lainnya, 12 dengan Golkar, di dalam KMPL untuk tetap mencalonkan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Jadi di sini adalah, apa namanya, wadah untuk pertempuran ide, gagasan, dan pikiran. Kita ini akan saling bersaing dengan konsep-konsep yang kita miliki, kita akan saling mengadu konsep ide dan pikiran, dan juga rencana-rencana kerja, untuk di mana yang paling bisa diterima oleh warga DKJ nantinya. Mengingatkan Jakarta akan menjadi kota istimewa, akan tetapi ibu kota akan pindah ke Nur Santaram, jadi maka itu kita membutuhkan figur yang paling tepat, yang bisa diterima oleh semua pihak, dan itu kita yakin adalah Pak Ridwan Kamil. Jika nantinya Anies jadi maju di pilkada Jakarta, Kim Plus tetap solid. Bang Dave? Kenapa harus bercerai-berai? Karena Kim Plus ini kan tidak hanya untuk kemenangan sesaat, Kim Plus ini kan tidak hanya untuk mengejar pilpres dan juga pilkada. Kim Plus ini adalah bagaimana menjalankan roda pemerintahan dari tingkat pusat dan tingkat-tingkat daerah, mengawal program-program PSN, mengawal program-program besar pemerintah, untuk memastikan pemerintahan Prabowo-Gibran ini benar-benar solid, dan juga menyelesaikan target-targetnya selama 5 tahun ke depan, apakah target dari Prabowo-Gibran, ataupun juga sisa target-target yang belum selesai oleh pemerintahan sehari ini. Oke baik, Bang Adipray, seperti apa Anda melihat peluang Anies Baswedan bisa diusung PDI Perjuangan? Ya kalau kita mau menggunakan kalkulasi yang sifatnya spekulatif, tentu sifatnya 50-50. Kenapa 50-50? Pertama tentu sudah ada ruang komunikasi yang terbangun antara PDIP dan Anies Baswedan, sesuatu yang sebenarnya kalau kita bayangkan sejak awal rasa-rasanya sulit. Karena apapun kan selama ini PDIP dan Anies Baswedan itu dianggap sebuah dua kutub yang nyaris tak bisa didamaikan satu sama yang lain. Jadi ketika kemarin misalnya Anies Baswedan bisa berkunjung ke PDI Jakarta, ini kan menegaskan ada titik temu yang sebenarnya sedang coba untuk dikompromikan. Yang saya kira ini akan memudahkan bagaimana PDIP dan Anies mungkin ya akan berkoalisi di Pilgub Jakarta. Tapi pada saat yang bersamaan kan kita tidak bisa menutup mata bahwa PDIP itu adalah partai yang sangat ideologis. Setahu saya di berbagai tempat memang PDIP itu sangat memprioritaskan kader-kader terbaik mereka untuk bertanding di sejumlah wilayah ya, provinsi, kabupaten, dan kota. Kalau di Jakarta memang saya kira eksepsional karena ada kader-kader PDIP yang disurvey juga muncul secara signifikan misalnya seperti Pak Ahok ya. Jadi wajar kalau kemudian sebenarnya PDIP tidak serta-merta akan mungkin ya akan menerima dan mengusung Anies sebagai salah satu calon gubernur yang akan diusung mengingat masih ada nama Ahok yang disurvey yang kita lakukan sekalipun itu juga masih lebih unggul dari Ritual Kamil. Beda ceritanya di daerah-daerah tertentu di mana PDIP misalnya kadernya tidak terlampau signifikan mungkin akan mengusung kader eksternal seperti yang terjadi di Sumut. Ada Edy Rahmayadi dan mungkin wakilnya nanti dari PDIP. Hal-hal yang semacam ini sepertinya sedang dipikirkan betul ya oleh kawan-kawan PDIP karena bagi mereka ideologi dan asas perjuangan yang mereka bangun sebagai partai tentu tidak mungkin ya hanya serta-merta misalnya ditukarkan hanya untuk kepentingan politik taktis berakmatis. Tapi secara prinsip begini, tentu mendermaikan Anies dan PDIP bukan perkara gampang. Tentu PR terbesarnya adalah kalau koalisi Anies dan PDIP terjadi harus memastikan Anies itu bisa membawa gerbong politiknya harus solid dan tentu diharapkan bisa mengusung jagoan yang nantinya akan diusung PDIP. Jangan-jangan misalnya Anies ketiga dengan PDIP, Anies saja yang ikut tapi pendukungnya tidak mau gitu. Karena kita tahu basis konstituen Anies ini adalah mereka yang selama ini kerap membuli dan sangat anti dengan PDIP. Jadi hal-hal yang semacam inilah sepertinya membuat kenapa hubungan antara Anies dan PDIP memang komunikasinya alat dan panjang. Dan kita juga baru akan melihat sebenarnya pendaptaran pilkada ini kan 3 hari 27, 28, dan 29. Dalam 3 hari itu saya kira apapun masih mungkin bisa terjadi. Tapi kalau saya membaca secara prinsip ada kalimat unsawaknya di mana ada kesamaan nasib antara PDIP dan Anies Baswedan dalam konteks Jakarta ya terutama ada kesan Anies dan PDIP itu sama-sama dikucilkan dan tidak diajak dalam koalisi KIN+. Oke, karena nasib sama. Dan Bang Adi Pray, Mas Eno, Bang Dev, kita akan kembali melanjutkan dialog usai informasi berikut. Pemirsa Mahkamah Konstitusi membuat putusan terkait batas usia di pilkada. Partai Solidaritas Indonesia memastikan Kaisang tidak akan maju di kontestasi pilkada 2024. Kepastian ini disampaikan Sekjen PSI Raja Juli Antoni. Teka-teki kemungkinan majunya Kaisang Pangarep di pilkada 2024 dijawab Partai Solidaritas Indonesia. Sekjen Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni memastikan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep tidak akan maju di pilkada 2024. Dengan lahirnya keputusan MK, Mas Kaisang tidak akan maju lagi, tidak akan maju menjadi dalam kontestasi pilkada di 2024 ini. Jadi, clear ya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Mas Kaisang dengan keputusan MK itu tidak akan maju lagi menjadi calon pilkada dimanapun. Terus kalau ya terkait urus surat ketidak di Bidana itu gimana? Ya, saya sudah sampaikan juga di rilis saya bahwa sebelum beliau berangkat ke Amerika Serikat ada salah seorang ketua DPP PSI yang mempunyai inisiatif untuk memulai mengurus administrasi kalau pada ujungnya nanti Kim Plus akan mencalonkan Mas Kaisang sebagai salah seorang kandidat di Jawa Tengah. Jadi ketika itu juga komunikasi berjalan tapi juga belum bulat. Jadi sambil komunikasi berjalan, hal yang bersebaran di saat ini dijalankan. Tapi per keputusan MK itu, proses administrasinya berhenti dan Mas Kaisang sendiri mengatakan bahwa karena beliau adalah taat kepada konstitusi. Kenapa ketika itu didorong oleh PSI untuk maju? Karena memang juga ada ruang konstitusionalnya. Dengan keputusan MA, kemudian beliau eligible untuk maju. Nah, setelah keputusan MK ada, ya maksudnya mengatakan bahwa saya tidak akan maju dalam konstitusi. Baik, saya kembali ke Bang Adi Prai tanggapannya. Bang Adi Prai Kaisang dipastikan tidak akan maju pil keadaan tahun ini. Itu adalah perintah konstitusi. Bukan soal misalnya PSI menegaskan Kaisang tak bisa maju. Konstitusi mengatakan sesuai dengan putusan MK nomor 70 bahwa bagi mereka yang umurnya belum 30 tahun saat pendaftaran, maka haram hukumnya menjadi salah satu calon gubernur di negara ini. Jadi ini berlaku buat semua. Karena kita tahu bahwa dulu putusan MK ini adalah gembok sebenarnya soal syarat minimal tentang pencapris. Maksud saya syarat minimal untuk calon kepala daerah. Dan kita juga tahu bahwa dulu ketika ada putusan Mahkamah Agung tentang syarat minimal calon, ini kan juga ditolak gitu. Bukan hanya untuk Kaisang, tapi ini untuk berlaku untuk semua. Jadi bagi saya, tak ada kesedihan yang layak untuk diratapi. Karena saya kira putusan dari Mahkamah Konstitusi itu sudah kembali kepada hitok yang saya kira ini tidak pernah mengutak atik ataupun melanggar konstitusi yang terkait dengan Undang-Undang Pilkada. Oleh karena itu, bagi saya sudah tak ada perdebatan lagi. Apakah Kaisang bisa maju ataupun tidak. Oleh karena itu, bagi saya memang kita harus fokus. Bagaimana misalnya sehari dua hari ini akan kita lihat apakah PKPU yang sudah disepakati antara DPR dan KPU itu segera disahkan sebagai argumen legislatif dan argumen hukum yang saya kira akan dijadikan sebagai gadan untuk melakukan Pilkada Syarantak secara nasional di 545 kabupaten, kota, dan provinsi. Jadi bagi saya, Pilkada kali ini bukan hanya soal anak siapa yang bisa maju, bukan soal trah politik siapa yang bisa maju. Ada ratusan di negara ini yang saya kira menyangkut kepemimpinan di daerah yang juga penting untuk kita saksikan secara bersama. Mari kita fokuskan ke daerah-daerah lain supaya pemimpin-pemimpin yang terpilih adalah mereka yang berbuat untuk bangsa dan negara. Jangan lagi misalnya kita sibuk hanya bicara tentang khusus ya bagaimana salah satu trah politik tertentu bisa maju ataupun tidak. Bagi saya waktu kita hanya terbuang dan membazir untuk bicara hal-hal yang sebenarnya tidak terlampau penting bagi bangsa dan negara ini. Karena Pilkada kali ini bukan hanya untuk 1-2 orang tapi untuk seluruh rakyat di Indonesia. Supaya demokratis berjalan ya, Mbak Aidiprae. Baik saya ke Mas Senoh. Kalau Ridwan Kamil sudah mengumumkan akan mendaftarkan pada 28 Agustus mendatang, kapan PDI Perjuangan rencananya? Apakah akan mendaftar di Injury Time? Ya tentu saja kalau sudah tinggal berapa hari lagi pasti Injury Time. Artinya kita sadar betul bahwa Pilkada itu tidak selalu siapa cepat dia dapat. Nah last minute management ini terjadi di Jakarta di beberapa Pilkada terakhir. Apalagi kita melihat dan mencermati dinamika putusan MK yang terbaru, lalu ada drama terkait dengan pembahasan di DPR kembali, lalu ada gelombang demokrasi yang begitu luas terjadi di seluruh Indonesia. Saya kira dinamika politik yang terjadi beberapa hari terakhir ini kan juga sangat banyak terjadi. Dan itu mempengaruhi betul bagaimana konstelasi pemilu yang memungkinkan kita untuk mengikuti pemilu besok ini dengan konstitusional. Sehingga pasti ada waktu untuk semua partai politik untuk memikirkan ulang, mengevaluasi ulang terkait dengan langkah politiknya di masing-masing daerah. Jadi perjuangan pun sama, kita memang melakukan gerak cepat, gercep untuk melakukan kerja-kerja politik menuju ke batas air pendaftaran. Tetapi tentu saja kita juga mendengarkan seluruh kehendak masyarakat di daerah-daerah tertentu. Jadi seperti kalau saya boleh nanggap di sini tadi, sebenarnya ya sudah itu putusan konstitusi yang erga omnes berlaku untuk semua, tidak hanya untuk satu dua orang, semua harus taat, itu final end binding, dan tidak ada yang heroik dari apakah bisa maju atau tidak. Ya sesuai keputusan konstitusi, saya rasa itu berlaku untuk semua orang. Siapapun yang mau ikut dengan aturan konstitusional, saya kira menyadari bahwa ya itu cara main dan rule of the game yang kita sepakati. BDI Perjuangan taat dengan keputusan itu, dan menyiapkan nama-nama berdasarkan berdoman keputusan MK. Saya rasa itu. Kalau bukan Anis, siapa Mas Eno? Apakah BDIP terus memprioritaskan kadernya sendiri? Nama-nama mungkin dari Ahok dan lainnya? Ya, tentu saja. Artinya gini, sebagai prioritas kaderisasi, kami sebagai partai yang punya asas kaderisasi, yang menyiapkan sekolah partai, menyiapkan mekanisme internal penugasan demi penugasan yang berbasis kader, itu bukan prinsip yang hanya sekedar omon-omon, tetapi memang menjadi sebuah prinsip kelembagaan partai. Di berbagai daerah pun, di daerah-daerah yang lain, kami betul-betul memperhatikan kaderisasi secara berjenjang, dan menggunakan pilkada misalnya sebagai wahana momentum untuk bisa memberikan penugasan-penugasan dalam rangka kaderisasi itu. Dan dengan putusan MK yang baru ini kan membuka ruang bagi semua partai politik. Tidak hanya kami sebetulnya, untuk bisa mengirimkan calon-calon terbaik dari kader masing-masing. Nah, tetapi di Jakarta kan satu hal yang memang unik. Kenapa? Karena memang suara rakyat mengatakan bahwa ada setidaknya beberapa nama itu yang selalu muncul. Tetapi stok pemimpin dari BD Perjuangan juga tidak kalah banyak sebenarnya. Tidaknya kalau membaca dari beberapa di terakhir ini kan ada nama Pak Abok muncul, ada nama Pak Rano Karno yang muncul, ada nama Mas Hintar Priyadi, ada nama Pak Jarod Saipulidayat, ada nama Pak Pak Setioedi. Itu nama-nama kader BD Perjuangan yang sangat identik dengan Jakarta. Jadi tentu kami membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan agar suara rakyatnya, gendak rakyatnya bisa kami baca dengan clear. Tetapi kami pastikan itu akan ada kader BD Perjuangan yang berlagak. Entah sebagai calon gubernur atau sebagai calon wakil gubernur. Oke. Itu Pak. Baik. Kalau dari PDIP sudah pasti akan mendaftar di Injury Time. Bang Dev dari koalisi Anda sendiri, RK Suswono, kapan pastinya akan mendaftar ke KPU? Akan mendaftarkan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan secara bersama-sama. Karena kan ini kan melibatkan sejumlah pihak, dan akan disepakati dan akan dihubungkan jadwal kapan kita akan mendaftar ke KPUD. Oke. Bang Dev, dari PDIP sendiri, entah nanti akan mengusung Anies Baswedan, ataupun dari kadirnya sendiri, apakah ini akan mengancam elektabilitas dari calon yang Anda usung? Ya, namanya dalam demokrasi, dan juga seperti semua pertempuran perperangan, semuanya itu memiliki kesempatan untuk menang dan kalah. Jadi tergantung bagaimana kita melakukan persiapan, melakukan sosialisasi, menjaga momentum untuk bisa menggapai kemenangan yang mutlak. Dan kemenangan itu bukan kemenangan golkar, ataupun kemenangan game plus, tetapi adalah kemenangan rakyat Jakarta dan bangsa Indonesia. Baik. Terakhir saya ke Bang Adipray. Bang Adipray, Anda melihat potensi, siapa yang paling berpotensi untuk maju menjadi satu pasangan lagi di Pilkada Jakarta? Saya menduga Anies ya, kalau PDIP cuma ingin mengusung Ahok, Pak Jarod, atau Rano Karno, saya kira tidak perlu menerima Anies di kantor DPD Jakarta. Cukup tutup pintu, jangan lagi ada komunikasi dengan Anies yang saya kira secara ideologis memang berhadapan-hadapan dengan PDIP. Tapi ketika PDIP membuka pintu kepada Anies, minimal ada komunikasi, setidaknya itu mencairkan suasana beku yang selama ini terjadi antara PDIP dengan Anies. Meski kita tidak pernah tahu persis, karena veto player yang bisa menentukan Anies sebagai calon gubernur tentu hanya di tangan Megawati Sukarno Putri sebagai ketomu partai. Pilkada Jakarta bagi saya sangat menarik kalau Anies bisa maju dari PDIP. Pertama tentu karena ini ada dua kutub yang selama ini berseberangan bisa menyatu. Yang kedua, ini akan terjadi head-to-head ya, dengan jagoan yang diusung Kim, yaitu Rituan Kamil Suswono yang saya kira juga diusung oleh mesin politik yang solid, dan juga kita harus akui Rituan Kamil ini adalah barang bagus, yang saya kira popularitas dan elektabilitasnya juga kuat secara signifikan yang ada di Jakarta. Bagi saya kalau ingin melihat replika Pilkada Jakarta, di 2024 memang rasa-rasanya kita lihat di Pilkada Jakarta, andai Anies itu bisa diusung oleh PDIP. Tanpa itu ya, saya kira Pilkada Jakarta tidak terlampau menarik untuk didiskusikan. Baik, elektabilitasnya bagaimana nantinya? Bang Adi Praika, kalau RK berhadapan dengan Aris Baswedan, akan sengitkah? Ya, dua hal begini. Dia kata ini kan ada yang disebut dengan kutukan petahana. Dulu Kau Zibokowo petahana maju untuk yang kedua kalinya kalah. Kemudian Ahok petahana maju yang kedua kalinya kalah. Bukan tidak mungkin Anies juga akan menjadi bagian dari kutukan petahana itu. Tapi pada prinsipnya bagi saya, kerja politik konsolidasi ke bawah dan menyakinkan pemilih di Jakarta adalah kunci soal siapa yang akan memenangkan pertarungan. Apakah yang akan menang Rituan Kamil, ataukah calon persorangan, ataukah Anies yang kalau nanti bisa diusung. Tapi kalau Anies tidak jadi maju, saya termasuk yang meyakini bahwa relatifnya Rituan Kamil yang akan diuntungkan dibandingkan dengan yang lain. Baik, kita selalu menantikan kepastian calon-calon yang akan berlagak di Pilkada Jakarta 27 Agustus hingga 29 Agustus mendatang. Terima kasih banyak. Ma Senoh, Bang Dev, Bang Adi Prai telah bergabung di AINU Sore. Sehat selalu, selamat sore.